What's up school fans, welcome back to Time Out Dan untungnya ada Memphis Grizzlies yang menyelamatkan hari ini Mereka jump in dan dapetnya Marcus Smart Gila, mantep banget sih Memphis Grizzlies Jadi itu adalah yang kita akan bahas di kelas Time Out hari ini Dan juga gue akan memberikan mock draft gue untuk NBA draft tomorrow Tapi gue kasih prediksi gue hanya untuk lottery picks aja ya guys 1-14, karena kalau nggak kepanjangan nanti videonya Tapi besok ini kalau kalian bangun, please join my live chat Besok itu kalau nggak salah draftnya, kalau gue nggak salah itu jam setengah 6 pagi Jakarta Ini pagi banget sih, kayaknya biasanya kayak jam 7-an gitu kan Jadi ya kalau yang mau bangun dan juga join me, please feel free guys Karena gue nggak tau sih, besok kalau pas gue live chat isinya siapa tuh Ada yang join nggak tuh pagi-pagi kayak gitu ya Of course guys, jangan lupa untuk nonton episode Trash Talk terbalu Dimana gue interview dengan pemain Bali United, itu Abraham Wenas Kemana ini mereka mencetak sejarah, congratulations kepada Bali United Pertama kalinya lolos ke IBL Playoff Dan juga dia juga membicarakan tentang ups and downs-nya Bali United Season ini Kita tau mereka struggle banget di awal-awal, juga nggak konsisten Jadi, karena gue lagi belajar guys, agar podcast gue makin seru Please ramaikan, semoga bisa 10.000 views sih Itu 10.000 views sih agak susah tuh ya Please like dan juga komen juga disana So once again, enjoy my podcast man Itu gue pengen, gue masih terinspirasi sama Paul George, juga JJ Reddick sih Semoga aja gue bisa ke arah sana sih Trash Talk ya, amin And once again, thank you so much guys for joining me today Di time out, jangan lupa tekan dulu tombol lagi guys Biar makin semangat gue bikin time outnya, kalau makin banyak likes Siapin teh botolnya sama cemilan guys Karena ini kayak kelasnya akan agak panjang So once again, appreciate it Thank you so much everybody yang udah join kelas hari ini And let's start our class Kita akan mulai dengan comment of the day Ini komennya datang dari hadis 8373 Pembawaan time out makin hancur Antara transisi ke topik 1, ke topik 2 Kesannya buru-buru pembawaannya Dan gak santai Dan bicaranya terlalu buru-buru First of all, gue bilang terima kasih banyak kepada hadis Untuk feedbacknya Really appreciate it Gue jujur masih belajar untuk lebih relax Cuma emang kadang-kadang gue udah kebiasaannya kali untuk ngebut Karena gue daily-nya emang kayak gitu Tapi thank you so much, udah ingetin Dan semoga aja ke depannya time out bisa lebih enak untuk didengar Dan juga masih bisa bikin makin ngantuk ya Karena gue tau banyak banget orang yang dengerin time out untuk tidur juga But once again, thank you so much kepada hadis untuk komentarnya I really appreciate it Dan semoga pembawaan gue di kelas hari ini akan oke sih Dan kalian bisa enjoy dengerin Karena ini akan mungkin 40 menit kali kelasnya ya Tapi kita akan mulai kelas hari ini dengan NBA Hari ini aktif banget bun Dimana kita akan mulai dengan Chris Middleton Yang declines his 40.4 million US dollar player option KMIT bakal jadi free agent Tapi kayaknya gak akan terlalu lama lah ya Harusnya karena ujung-ujungnya harusnya dia balik ke Milwaukee Bucks Gajinya memang kayaknya akan berat Gak akan bisa 40 juta lagi Kita semua juga tuh shock Oh my god, gila dia 40 juta Dia ditolak player optionnya Tapi ini adalah maybe a smarter move juga untuk KMIT Kita tau ini adalah kontrak tahun terakhirnya dia Dia juga tahun lalu sempat bermasalah dengan injury Jadi dia coba pengen security aja sih A long term security Dimana mungkin dia mencoba untuk mendapatkan kontrak yang 3 tahun atau 4 tahun Dan keliatannya itu akan dia bisa dapatkan dari Milwaukee Bucks Karena kita tau Milwaukee Bucks ini memang mau core player ini Tetap Drew Holiday KMIT, lalu Yanis And of course juga Brooke Lopez Jadi kayaknya tim-tim lainnya agak susah sih Kayaknya menurut gue untuk godain si KMIT ini Jadi gue akan shock banget kalau KMIT nanti akan pindah ke tim lain Dan berikutnya Bruce Lee B, Bruce Lee B, Bruce Brown Akhirnya juga decline his player option sebesar 6,8 juta US dollar Gimana nih Bruce Lee B nih? Katanya udah mau run it back nih Katanya udah ngomong sama Coach Malone Tapi he should go for the money sih menurut gue Kita tau dia abis juara Mainnya bagus di finals, main di playoff Stoknya lagi tinggi banget Jadi saatnya dia sih untuk mendapatkan jackpot menurut gue Ini kesempatannya dia Untuk bisa mendapatkan kontrak besar Dan juga set off for life Take care of his family, take care of everybody Belum tentu ke depannya dia akan punya opportunity seperti ini lagi So menurut gue he needs to go for the back man Jadi gue merasa dia kayaknya akan pindah dari Denver Nuggest sih Karena kong halnya Denver Nuggest itu maksimum Cuma bisa menawarkan dia 7,7 juta US dollars Sedangkan menurut gue dia di luar sana bisa dapet 12 atau 13 sih Pertahunnya sih untuk Bruce Lee B So Bruce Lee B, good luck Semoga mendapatkan kontrak yang layak sih Di off season ini Dan kalian kita berikutnya pindah ke the big trade today Gila sih, tadi kok gue liatin Watch sama Shams itu balapan ya Kiri-kiri siapa yang lebih cepat keluarin berita ini Tapi kayaknya tadi yang menang adalah Watch Kayaknya kong halnya Watch itu menang by 6 seconds Statsnya gila ya Sampai ada statsnya guys Tapi Watch gak tidur sih Dia bulak-balik ESPN tadi kok gue lihat Karena ya pertama kan ada 3 team trade yang gue bilang itu Batal Terus akhirnya terjadi kong halnya dealnya tadi Baru beres tuh midnight Amerika kali ya Setau gue Tapi trade pertama antara Celtics, Wizards, dan Clippers batal Karena Clippers takut ditipu Gak ditipu Tapi takut lah Was-was dengan injurinya si Malcolm Brock Dan kita tahu Ini main sempat terjadi dengan trade-nya si Gary Payton II Dimana kayaknya agak susah banget itu untuk finalize-nya Karena memang si Gary Payton II-nya ada injuri Jadi kayaknya belajar dari masalah itu Clippers Apalagi gue tadi actually udah seneng banget sih Karena kita bisa offload si Marcus Morris Dan dapetin 6 men of the year Tapi ya ternyata hype-nya hanya sebentar aja gue tadi itu ya Karena dibatalin Ya seperti gue bilang Mereka takut banget kalo si Brockton tiba-tiba emang dateng dengan cedera yang cukup parah Karena kita gak mau menambah pasien cedera guys Kita pasien cedera Udah ada Paul George Udah ada Kawhi Jadi jangan nambah-nambah lah Ntar Clippers gue makin susah menang season depan Gue gak tau sih Brockton balik ke Celtics gimana ya Itu bakal awkward gak ya Karena kan dia harusnya udah di trade Terus balik lagi ke Celtics Tapi semoga aja Besok Clippers gue masih bisa offload si Marcus Morris untuk someone sih Jadi gue harapkan Tyloo, Lawrence Frank Besok bisa menemukan sesuatu lah ya Dan deal yang akhirnya terjadi hari ini Antara Wizards, Celtics, dan juga Memphis Nah gue akan breakdown dulu Dimana Wizards akan mendapatkan Tyves Jones Danilo Gallinari Mike Muscala Dan 35th overall pick this year Sedangkan Memphis akan mendapatkan Marcus Smart Dan Boston Celtics Akan mendapatkan Chris Stapps for Zingis Dan juga 2 first round picks tahun ini Dan juga tahun depan dari Memphis Chris release Wizards udah bener-bener cuci gudang lah ya Kita gak usah bahas terlalu banyak Kita tau main ini mereka udah lepas si Dari si Bradley Bill Makanya itu kenapa mereka juga mencoba Untuk mencari partner trade Untuk si Chris Stapps for Zingis Jadi mereka bener-bener akan rebuild Dari nol sekarang ini Jagoan kita Khus maupun Khus Udah siap pindah juga dia Dia juga udah decline his 13 million US dollar player option Jadi gue penasaran si Khus Karena Khus ini pemain yang masih muda juga He can score He can rebound Dia bisa banget sih untuk membantu salah satu tim Yang mungkin akan contend for a championship Ataupun playoff So Khus ini Seru sih untuk ditunggu dia akan kemana Dan untuk fans Celtics Apakah kalian galau hari ini? Wah mendung-mendung lagi di Jakarta kan Gelap-gelap gitu Ini pasti galau semua sih Karena yang di trade itu adalah Marcus Smart Ini adalah Heart and Soul Dari Boston Celtics Dimana dia udah main untuk Celtics itu Untuk sembilan musim Rollercoaster banget sih Menurut gue untuk fans Celtics Pernama kayak Oh shit Kita cuma lepas Malcolm Rockton nih Dapet Chris Stapps for Zingis Tiba-tiba Ajir kita harus lepas Marcus Smart ya Untuk Chris Stapps for Zingis Gue penasaran banget sih Pendapat kalian gimana Tulis di komen section di bawah Yang bagi fansnya Boston Celtics Gue juga penasaran jujur Reaksinya Jason Seattle And Jalen Brown Yang akan menjadi cornerstone Dari franchise ini Penasaran bagaimana mereka Ditinggalin kan Saya tau gue Jalen Brown itu Itu lumayan deket loh Sama Marcus Smart Si friendshipnya mereka Gue liat waktu itu Waktu birthdaynya si Marcus Smart Sampai abangnya si Jalen Brown Dateng Untuk party bareng Tapi Marcus Smart Ini adalah leadernya sih Untuk si Boston Celtics Dia juga defensive lay of the year Dia biasanya tuh yang Apa ya Hold everybody accountable Apalagi di locker room Yang make sure Everybody is focused Jadi sekarang ini kehilangan Seorang Marcus Smart Kita pasti penasaran Kira-kira di Boston Celtics Siapa Yang akan bisa jadi leadernya nanti Dan itu akan penting banget Untuk perjalanan mereka Apalagi kita tau Pelatihnya mereka juga masih muda Yaitu Joe Mazzula So this is a very interesting move By Brad Brad Stevens Tapi kita semua harus percaya lah Dengan Brad Stevens Brad Stevens ini Hebat banget si Genius banget menurut gue So I think he knows What he's doing with this move Walaupun harus membuat Para fansnya Boston Celtics Galau banget Kehilangan seorang Marcus Smart Sebelum kita bahas Boston Celtics Kita of course akan ngomongin Memphis Grizzlies dulu Mereka Mantep banget menurut gue Ini adalah Sosok pemain Yang karakternya cocok banget Dengan culture-nya si Memphis Grizzlies Yaitu Grid and Grind Dan lo bisa bayangin Dua defensive lay of the year Dari satu tim Yaitu Jaren Jackson Jr. Dan juga Marcus Smart Gila man That is crazy though Ja mungkin gak main 25 game Tapi menurut gue gak masalah Perannya bisa digantikan dulu Dengan Marcus Smart Marcus Smart of course Bisa jadi point guard juga Dia assistnya not bad juga Nanti mungkin ntar Kalau Ja udah balik Dia bisa di shift juga Ke posisi dua Mungkin mainnya Tapi harus gantian dengan Desmond Bain So banyak sih Opsinya untuk si Memphis Nanti ini Dan kita tahu Apa sih yang paling dibutuhkan Memphis Grizzlies Mereka butuh Seorang veteran Yang bisa Mungkin ngomelin Ja Morant Biar gak aneh-aneh Nanti ini Dan juga pemain Yang memiliki Playoff experience Kita tahu Marcus Smart Gak usah diragukan lagi lah ya Gak usah diragukan lagi Dimana Dia menghasilkan 9 tahun Ada di Boston Celtics Itu mereka Selalu lolos Ke NBA Playoff Jadi Ini dia bisa Membuat semua pemainnya Si Memphis Grizzlies ini Belum bener Disiplin sih Menurut gue Dan juga fokus Untuk main basket aja Nantinya Upgrade Karena Dylan Brooks It's not coming back Any under circumstances Any circumstances Jadi Mungkin adalah Marcus Smart Ini adalah Dylan Brooks Dylan Brooks berharap Dia tuh jadi kayak seperti Marcus Smart Gimana ngomongin Gue lupa ya tadi ya Tapi ya pasti Ya gitu lah Pokoknya Dylan Brooks sebenernya Berharap untuk jadi Marcus Smart Untuk Memphis Grizzlies Ilang Ilang Ty Jones sayang sih Ty Jones Tapi He deserve to be a starter In the other team On the other team Tapi menurut gue Akhirnya lo punya Sosok leader sih Dan lo masih ada Steven Adams Ngerikan sih Steven Adams JJJ Dan juga Marcus Smart Oh my god Gue udah gak sabar sih Untuk melihat itu Dan of course Marcus Smartnya juga A very safe pick Karena Dia masih ada kontrak 3 tahun lagi Jadi kemungkinan besar Dia gak akan kemana-mana Ngeri sih Defensive Memphis Akan ngeri banget Untuk Celtics Menurut gue ini Gambling parah Apa yang mereka lakukan Tapi High risk High reward Ini move-nya Porzingis itu Tinggal 1 tahun lagi Kontraknya Dan kita tahu juga Sejarah cederanya dia 1 tahun 36 juta US dollar Mahal juga sih Gajinya Dan juga yang pasti Apakah ini akan jadi One year rental Atau Bisa jadi long term Nantinya Masih Christophe Porzingis Tapi last season Dia lumayan healthy sih Dia 65 game mainnya Juga averagenya Sekitar 23,2 point Per game Dia juga efficient Dia juga efficient Nembaknya shooting split Dia juga bagus Tapi kalau KP Bisa stay healthy Di Celtics Ini Front courtnya mereka Punya potensi Tinggi Banget Menurut gue Kita tahu Porzingis juga Nambah size Porzingis 7 foot 3 Gila Gue gak sadar Keciliko dia 7 foot 3 Extremely tall Extremely skilled Dia bisa main Pick and pop Dengan Jason Tatum Atau dengan Jalen Brown Ataupun juga dengan Derek White Itu akan memberikan senjata Baru lagi sih Untuk si Boston Celtics Dan dia juga Defensi bagus loh Bloknya banyak loh Lu kalau main NBA Fantasy Pasti akan ngambil juga Si Christophe Porzingis Karena He can protect The rim Jadi ini ada dua loh Rim protectornya Ada Robert Williams Ada Robert Williams Terus ada juga Si Christophe Porzingis Jadi Kalau dilihat Sekilas Menurut gue Timnya Si Boston Celtics ini Upgrade Lebih bagus Ketimbang Pas ada Marcus Smart Kalau menurut gue Karena Jelas Size nya nambah Defense nya makin bagus Harusnya Tapi ya itu Defense Celtics Harus berdoa aja sih KP akan healthy Dan juga Akan cocok juga sih Main dengan JT Dan juga JB Dan sekarang Of course Kalau kita lihat Starter nya gede-gede Men size nya Derek White Jalen Brown Jason Tatum Christophe Porzingis Dan juga Robert Williams I like that I like that Tapi JB Dan juga JT Mereka harus lebih mature Mereka harus bisa jadi Lebih jadi leader sih Untuk tim ini Menurut gue So that's Gonna be the big question Who's gonna be the leader Of this team Dan juga bagaimana Reaksi mereka Kehilangan salah satu Temen baiknya mereka Dan juga Heart and soul Of the franchise Menurut kalian Bagaimana Siapapun menangnya Dari trade ini Please let me know In the comment section below Kalau gue sih Masih the big winner Is Memphis Graciela sih I think that They are They are really good They're gonna be really good Next season Menurut gue So Sekarang Saatnya Kita melakukan mock draft Untuk NBA draft Besok pagi ini Gue akan kasih predisi gue Untuk lottery picks aja Seperti gue bilang tadi Dan juga mungkin Beberapa slippers gue Untuk NBA draft Kita akan mulai dengan The number one pick Yaitu San Antonio Spurs Gak usah ditanya lagi lah Mereka milih siapa Arguably Probably the best Prospect ever Victor Wembenyama From the Metropolitan 92 in France Ada orang yang masukin bet 60 ribu dollar Untuk hanya menang 300 dollar aja guys Gila sih Iseng banget ini orangnya Tapi duit pasti sih Kalau duit pasti Mau gimana lagi guys Ini orang Si Victor Kok ini orang Si Wembi Bukan hanya Super jago aja Di lapangan Kita kemarin udah liat juga Interviewnya dia Dengan JJ Reddick Gila sih Ini anak sih Kayaknya gak Gak 19 tahun Jawabannya juga Sangat Terkonstruksi Banget menurut gue Sangat wise Banget juga Jawabannya So Sampai dia Impress si JJ Reddick So make sure You check out The interview On JJ Reddick Like I say Wembi 19 tahun 7 foot 4 Tingginya 20,8 Poin per game Dan juga 10,4 ribu Per game Tapi kalau gak salah Di final itu Timnya kalah ya Sama AS Monaco Sangat sayang banget Kalau kata Kevin O'Connor Ini Karim Abdul Jabbar Tapi Gen Z Belum pernah juga Kita ngeliat pemain Kayak gini sih Menurut gue Gila dia bisa put back His own miss 3 point shot Lalu juga dia bisa Nembak 3 point Satu kaki selalu Ini kayak Kevin Durant Tapi overdose ya Kevin Durant Overdose Menurut gue Karena dia lebih tinggi 5 inch lah Kira-kira daripada Kevin Durant Terus Apa namanya Wingspan itu 8 foot guys Ini Wingspan nomor Terpanjang Nomor 3 Dalam sejarah NBA Gak sabar sih Jujur tuh Lihat dia lawan LeBron Apalagi lawan KD Gila Di matchup lawan KD Gue kebayang sih Itu akan seru banget sih I can't wait for that Lalu lawan Yanis Satupun juga Lawan Chad Holmgren Lawan Chad Holmgren Semoga jadi sehat Dan juga bisa main next season I think that's gonna be fun Also Harapannya kita Pokoknya cuma Wambi Jalan cederah Jalan rentan cederah Kita tau dia masih kurus banget He needs to bulk up Dia harus nambahin ototnya juga And of course Harus lebih pintar juga Kalau di double team On the post Dia harus bisa lebih pintar Baca read the game Tapi kita semua Gak sabar sih Untuk lihat Wambi di NBA Gak mungkin overrated lah Ya Kayaknya gak mungkin Gue akan shock banget Kalau dia tiba-tiba flop di NBA Kemarinnya dia juga udah Get the whole New York experience Dimana dia naik subway Palanya udah mau mentok Lalu juga dia nonton baseball Gila bola baseball Dia kayak gundu guys Si tangannya kecil banget guys Gila But Congratulations dulu lah Kepala semua fans Tim lo bakal enak banget Ditonton Bakal seru banget Gak sabar gue ngeliat duo Ngakak kayaknya Ntar Sohan and Mwambi Sohan kayaknya besok Mau lagi nanya-nanya Mau rambutnya warna apa Tapi Sohan asik sih Gue suka banget sama Sohan So Congratulations once again Kepala fans Sekarang kita pindah ke posisi kedua Dimana ada Charles Hornets Yang draftnya Ini mungkin Masih agak-agak Bingung nih Agak susah ditebak Katanya Michael Jordan Akan have the last say Tomorrow Brandon Miller And Scoot Henderson Of course Dua outstanding Prospect Dua-duanya dikaitkan Dengan Charles Hornets Tapi kalau gue liat Dari oddsnya Tampaknya Charles Hornets ini Akan lebih memilih Brandon Miller Dari University of Alabama Kayaknya mereka masih ada Faith di Lamello Ball Walaupun dia sering cedera Masih ada faith Untuk dia bisa berkembang Dan jadi pemain yang diharapkan Mereka Mereka akan punya duo Masa depan Yaitu Brandon Miller Dan juga Lamello Ball That's gonna be awesome though Miller is the big wing Dia 6 foot 9 18,8 point per game 38,4% Dari 3 point Dan juga 8,2 ribam per game Dia bisa semuanya sih Di lapangan sih Bisa semua lapangan Mungkin lo kalau liat dia Similar kayak KD Ataupun juga Paul George Dia Paul George sih Dia bilang goitnya dia Paul George Jadi mungkin lebih kayak Paul George lah Mainnya Playmaking skillsnya juga bagus Cuma dia Emang sempet ada Off the court problem aja You guys know what's the case Dan pas Markman pun Kemudian juga ada Groin injury Tapi Men Brandon Miller Menurut gue Is the better pick Untuk Charles Hornets Number 3 Ada Portland Trail Blazers Ini dari kemarin rumornya Akan di trade Karena katanya Damien Lillard Nggak mau pemain muda Yang datang ke Blazers Dia maunya pemain yang udah jadi Pemain bintang Agar bisa bantu dia Untuk content for a championship Tapi sekarang udah di shut down Semua kayaknya Trade rumors Dan bilang kalau Dame is happy And then he will stay Jadi disini pilihannya pasti adalah Scoot Henderson sih Kecuali kok ada Big surprise banget Mereka ngambil pemain lain Harusnya sih menurut gue Scoot Henderson Bukan scooter ya Kamu gue salah ngomongnya scooter Scoot Henderson dari G League Ignite Team Scoot Six foot two Guard mirip Russell Westbrook Mainnya menurut gue Atletis Dan juga suka banget Go downhill Abis itu didung Lawan-lawannya Tahun lalu dia averagenya 16,5 point per game Dan 6,5 assist per game Blazers Gue gak tau sih Guardnya bahan sih Dang Scoot Lalu juga Anthony Simons Interesting sih Tapi kayaknya Scoot ini bisa dijadikan Ataupun juga diproyeksikan Jadi point guardnya Masa depannya Portland nantinya Tapi asik sih punya Tiga guard rotation Yang sangat solid banget Tinggal mencari temennya Jeremy Grant aja Kali nanti ya Ataupun juga Yusuf Nurkis Untuk Kayaknya mereka butuh Wings sih Satu Untuk Blazers Butuh pemain yang small forward Satu aja yang solid Itu Mereka akan Oke banget sih Siapa Siapa ya small forward Gue lupa lu Gue gak hafal Pemain yang poten Blazers Tapi yang pasti Scoot ini Dia itu Sayangnya Mungkin shot selection Masih kurang bagus Ataupun juga Masih sering sloppy turnover Bener-bener Masih Hero lah Sedikit menurut gue Tapi nanti kan ada Dame Ada Dame yang bisa jadi mentor dia Itu akan oke banget Dan gue juga masih penasaran Jujur Apakah Blazers akan Keep this This pick Atau mereka akan Treat pick Ini Oke Di nomer 4 Ada Yusuf Rockets Yang punya pelatih baru Of course Ime Yudoka Lalu Mereka Pemain-pemainnya Masih muda semua Jalen Green Jabari Smith And Apple And Shangun Sebagai cornerstone Of their franchise Jadi yang paling masuk akal Disini adalah Mereka ngambil Point guard Untuk ngatur serangan Offense-nya mereka Pilihan yang mereka Adalah mungkin Salah satu Dari Thompson Twin Kalau gue lihat Dari banyak mock draft Ataupun jadi dari expert Itu mereka lebih Taruh si Amin Amin Ini sebagai pilihan Yang tepat Untuk Houston Rockets He's a big guard 6 foot 6 With a very high ceiling Dia last season Main untuk overtime Elite 16,3 point per game Dan juga 6,2 assist per game Mainnya mungkin Mirip-mirip kayak Jamal Rance Suka Taruh-taruh orang Di poster Gila gak kebayang ya Jalen Green Dan juga Amin Thompson On the backcourt On the backcourt Gila sih Itu bakal Banyak highlights Banget menurut gue Dan jujur Gue gak gitu hafal Ataupun juga gak gitu Tahu banget tentang Kompetisinya si overtime Elite ini Tapi harusnya Kompetitif lah ya Jadi We cannot pass on A big guard Yang punya Court vision Juga bagus Jadi Amin Thompson Should go to The Houston Rockets Tomorrow Nah Ini juga akan Mulai menarik Disini picknya adalah Di posisi 5 Ada Detroit Pistons Dengan pelatih baru Monty Williams Dan mereka juga udah ada Kate Cunningham Jaden Ivey James Wiseman Jaden Durant Jadi Harusnya mereka memilih Seorang small forward Gila tau small forwardnya Mereka Boyan Tapi gak tau Boyan bisa aja Nanti di trade juga Yeah Probably The second best Small forward In this class adalah Cam Whitmore Dari Villanova Dia average nya 12,5 poin per game Tapi dia bisa nembak 3 poin cukup oke 34,3% He is very Explosive Wah gila sih Nontonin dia Ngedang-ngedang sih Ngedangnya powerful banget Dan dia juga badannya agak tebal And have a good strength juga Scoring upsetnya cukup tinggi Karena dia bisa create his own shot Dia bisa step back 3 poin Dia bisa cross over Kita harus ditembak sama dia Jadi Menurut gue Ini adalah Pick yang paling perfect Untuk Detroit Pistons Oke Sekarang kita pilih ke nomor 6 Nomor 6 ada Orlando Magic Yang udah penuh banget kayaknya Sama pemain-pemain mudanya Gila sih Ada Paulo Banqueiro Franz Wagner Jalen Sucks Belum lagi Excuse me Belum lagi masih ada Bol-Bol Ini gue biung juga sih Kalau disuruh pilih Mereka mau ambil posisi apa ya Sebenernya sih Kalau menurut gue Kalau mereka ada center Mereka bisa ambil center sih Cuma Center ini Tahun ini kayaknya gak gitu deep ya Di draft kelas kali ini Jadi kalau gak ada center Yang terlalu bagus banget Untuk mereka naksir banget Mereka kayaknya mendingan Ngambil ya The best talent available aja sih At this spot Dan menurut gue Ini adalah si Offstar Offstar Kali ngomongnya Offstar Thompson He's a strong defender though He's also an elite athlete Jadi kayaknya Kok dia main bareng Sama Jalen Sucks Wah Itu defense yang magic Juga serem juga So I like that pick sih Untuk Orlando Magic And then number 7 Ada Indiana Pacers Di mana kita tahu Mereka ada Tyrus Halliburton Ada Miles Turner Ada Benedict Matturin Kayaknya mereka akan butuhnya Power forward ya Untuk si Indiana Pacers Sorry banget Cops Sorry banget Kelly Gue tau Lu pengen met Taylor Hendricks ke Dallas Tapi kayaknya Akan diambil sama Pacers Menurut gue Taylor Hendricks Dari UCF ya Kalau kala University of Central Florida Ini dia 6 foot 8 15 point per game Dan dia 3 pointnya canggih guys 3 pointnya hampir 40% guys Untuk seorang Power forward Ini mahal ini Ini harganya mahal Value nya tinggi sih Menurut gue Karena Sekarang ini kita tahu Game basket itu Udah berevolusi banget Stretch 4 ini Harganya mahal Jadi Gue gak akan shock Kalau besok ini Si Taylor Hendricks Bisa tembus Top 8 Men Dan Ini juga dia bisa dipakai Untuk main small ball Hitungannya Dia masih defender Yang cukup bagus So I think The Pacers Should get Get him See Tomorrow Karena kita Pilih ke nomor 8 Tim yang habis cuci gudang Yaitu Washington Wizards Ini gue gak tahu sih Arahnya kemana sih Mereka punya point guard Banyak sih Ada Chris Paul Ada Monte Morris Ada Tyus Jones Tapi Feeling-feeling gue Yang mereka akan keep Kayaknya cuma Monte Morris Mungkin Gue gak tahu sih Tapi Gue masih bingung ya Kita harus nungguin Beberapa hari ke depan Ini apakah ada trade lagi Untuk si Washington Wizards Kok gue bilang Pemainnya sisa Corey Kispert Sama Danny Avdija Yang udah pasti sih Tapi gue pengen Lihat mereka Satu point guard Ini mungkin bisa jadi Backup point guard Nantinya di Washington Wizards Yaitu Anthony Black Dari Arkansas Dia ini Tinggi juga 6'6 Dan juga average-nya 12,8 point per game 3,9 assist per game Mainnya Katanya mirip dengan Kayak Lonzo Ball So he's a very smart Playmaker And also a decent On-ball defender Jadi Feeling gue sih Kayaknya bisa-bisa Ngambil dia sih Ngambil si Anthony Black Ini ya Kalau gak mereka Mungkin ngambil center Ngambil center yang juga Best available sih Di saat ini Tapi Now we move to Number 9 Dimana kita ada Utah Jazz Dengan core players Mungkin Laudy Markman Dan juga Walker Kessler kali ya Feeling gue Mereka akan ngambil guard Karena mereka akan Ngetrade si Colin Saxton Kemungkinan besar Mereka juga gak deep Untuk posisi guardnya mereka Gue rasa Gue suka pemain dari Michigan nih Kobe Bufkin Ini Mirip kayak Stylenya sama Jordan Poole ya Kita tau juga Jordan Poole adalah Alumni dari Michigan Combo guard Combo guard dengan 6'4 Tingginya Average-nya 14 point per game Kok dari gaya-gaya Ini sih jauh banget sih Ini orang bakal Bisa jadi Oh star kayaknya Kau menurut gue Kayak star powernya tuh Tinggi gitu Pas nonton dia Liat highlights aja Itu gue udah kayak Wah Ini kayak jago banget nih Orangnya gitu Jadi Dia juga pinter Main pick and roll Which is Itu perlu banget Untuk Utah Jazz Karena lu harus main pick and roll Mungkin dengan Either Laurie Markkinen Ataupun juga dengan Walker Kessler So that's the skills Yang diperlukan sekali And he is a Two-way player Dia juga bisa main Bagus defense-nya Of course Kalau bisa main Bagus defense-nya Itu bagus banget Dengan Utah Jazz Of course Kalau kata Kevin O'Connor Ya seperti gue bilang Dia punya potensi Untuk menjadi NBA Also Jadi cocok lah ya Ini untuk Utah Jazz Now we got Number 10 Dallas Mavericks Ini adalah timnya Kelly Dan juga timnya Coffs Mereka kayaknya butuh size ya Sebenernya Di tim ini Tapi kayaknya itu agak susah Dicari memang Di draft kelas kali ini Jadi Kalau emang masih available Just take Juras Walker Kalau kalian nomor Namanya kayak gitu Juras ini Tapi emang projected Harusnya top 8 Menurut gue Dia is really good Dia juga Badannya tebal banget sih Six foot seven Forward Walaupun sedikit undersize Tapi badannya Kayak pemain football Jadi dia bisa mehacap sih Lawan pemain-pemain lawan Yang lebih gede Tapi kakinya tetep gesit loh Dia juga bisa jaga Kalau kena switch gitu Di pick and roll gitu Dia juga masih bisa keep up Dengan guard-guardnya Nanti di NBA Katanya mainnya mirip Kayak Larry Johnson Jaman dulu Kalau kalian tau Grandmama Ya cocok sih menurut gue Untuk masuk ke MAF Karena juga dia bisa bantu sih Untuk reboundnya Mavericks Dan juga kayak Mavericks Butuh pemain yang kayak Energy aja sih Energy aja Untuk bisa bikin yang lainnya Juga hype Dan juga semangat sih Jadi I think Kalau ama yang dia masih available I think Dallas should get him Number 11 Orlando Magic lagi nih Orlando Magic lagi Tadi kan dia udah milih guard Nah ini kayaknya bisa nih Milih pemain big nih Namanya Derek Lively 2 Dari Duke Dimana ini size-nya Bisa bikin magic Makin size-nya ngeri juga sih 7 foot 1 center Bisa protect the rim Tapi punya potensi Untuk bisa jadi shooter juga Dia suka nembak tuh 3 point dari corner Tapi memang physicality-nya dia Perlu di asah lagi Karena dia agak kurus juga Tapi ya gue yakin lah Ntar di NBA Dia akan makin disuruh fitness Setelah juga Nambah masa ototnya So I think he will be good Jadi kalau magic Bisa ngambil dia Pas lagi masih available Di posisi 11 That's gonna be big for them And then nomor 12 Ada OKC Thunder Tim yang paling menarik Last season dengan Shea, Josh, Geary Jalen, Williams Dan juga mungkin next season Ada Chad Holmgren Tambahannya Mereka kelihatan ini Kalau mau ngambil Ngambil wing kali ya Bisa defense kali Itu akan cocok kayaknya Untuk mereka Karena kayaknya untuk poin Josh, Geary Sama Shea, Gilles, Alexander Udah bisa take care Itu lah semua Jadi mereka putus Pemain yang bisa main defense Lain Jalen, Williams Dan juga Lou Dort Jadi kayaknya mantep nih Kalau bisa ambil team-team WNB Yaitu Bilal Kolibali Mungkin nyebut nama belakang Kayak gitu kali ya Bilal ini masih 18 tahun 10,9 point per game Dan juga 1,4 steals per game Punya wingspan yang panjang Athletic Dan juga defensive upside Yang bener-bener tinggi sekali Dia juga kelihatannya Pemain yang ngerti role Jadi gak Try to do too much Di tim NBA Jadi Kayaknya nambahin defense itu Akan penting banget Untuk OKC Dan juga apalagi Nambahin pemain yang punya Potensi defense yang bagus Jadi Ayolah Ambil lah Bilal Untuk OKC Kayaknya akan mantep sih Karena Hot takes gue adalah OKC Tahun depan akan lolos Ke NBA Playoff That's my hot takes Dan nomor 13 Ada Toronto Raptors Yang gue juga gak tau Ini tim mau kemana Arahnya Tapi kayaknya sih Most likely akan Akan rebuild Dengan pelatih baru Yaitu Darko Rajakovich Kita tau Kayaknya Fred Van Fleet Is as good as Be gone Lalu kayaknya Mereka akan coba Untuk trade Either OG Atau juga Pascal Maybe Jacob Pearl Juga udah gak mau disana Jacob Pearl di Toronto Kan ya gue gak tau ya Toronto pas Spurs ya Jacob Pearl Tapi Kayaknya Jacob Pearl di Spurs ya Kayaknya Gak dirap Gue lupa tuh Tau Ingetin gue lah Dimana itu dia Tapi pasti Most of the mock draft Bilang Mereka kan yang beli Keonti George Jadi gue ikutin aja lah Katanya mock draft lah Keonti George ini Dari Baylor Combo guard Sekitar 15,3 poin per game Dia guard yang bisa Bawa bola Dan juga tenang banget He's really good at Pulling up for a shot juga Mirip-mirip Bradley Bill lah Mainnya Jadi Siapapun yang diambil Raptors Next season Tetep aja Mereka gak akan playoff guys Menurut gue Dan Terakhir di Lottery Ada New Orleans Pelicans Yang juga penuh dengan drama Drama Zion Williamson Drama Snapchat Drama Twitter Banyak sekali pokoknya Dramanya ini si Zion Williamson Gue gak tau sih Mereka akan trade Zion Atau gak Tomorrow We will see though Tapi katanya Kalau gue denger Hubungannya udah retak nih Antara Zion Dan juga Pelicans Tapi mereka masih ada Si Jim McCollum Masih ada Brandon Ingram Masih ada Jose Alvarado Dan juga masih ada Trey Murphy So Kalau gue jadi ini Orleans Pelicans Gue akan ambil Grady Dick From Kansas Karena Si Grady Dick ini Probably the best shooter In this draft class Dia 14 poin per game 40% Dari 3 poin Jadi Kalau menurut gue Bisa nambahin shooting Di NBA itu Sangat premium Sekali Untuk tim tersebut Dia bisa catch and shoot Dan dia juga Gak hanya shooter aja Dia defense-nya juga Hustlenya Keren banget menurut gue Jadi New Orleans I think Kalau masih ada Grady Dick Di posisi 14 Mereka Should get him Oke Itu adalah Lottery pick gue Untuk prediksi Untuk lottery picks gue Kalau kalian punya prediksi yang lain Please let me know In the comment section below Semoga gue Dapet beberapa bener lah At least Ya kalau nomor 1 Udah pasti bener lah ya Semoga aja kayak dapet 5 atau 6 sih Kalau bisa dapet 5 atau 6 aja Yang bener dari Enggak lah 7 lah Kalau bisa dapet 7 ya Dari 14 ini I think that would be good sih Untuk gue Dan gue akan kasih kalian 3 nama Untuk Sleepers tomorrow In the NBA draft Ini lumayan terkenal semua sih Kalian juga pasti udah tau lah Kira-kira pilihan gue siapa Yang pertama gue akan bilang adalah Amari Bailey Former top recruit Dari Sierra Canyon And I feel Dia star power Dan juga dia Had a strong Outting Kemalian ini Di NBA draft Combine Dia salah satu Bintangnya disana Jadi I think he will fight Away sih Untuk bisa jadi bintang juga Di NBA Nantinya One day Jadi itu kenapa Gue milih dia jadi Slipper Karena dia kemungkinan Akan second round Maybe mid second round Baru diambil I think Tim yang dapet dia Akan beruntung banget sih Karena dia mungkin bisa jadi Kayak Ya gue gak bilang Langsung jadi backup point guard lah Tapi kayak terstring aja Dia bisa sih Untuk bisa kasih menit-menit Yang berkualitas Lalu temennya dari UCLA Yaitu Jalen Clark Nah Jalen Clark ini Mungkin di overlook Karena dia gak bisa nembak Tembaknya kurang Tapi dia punya potensi Sebagai Great defender Nantinya di NBA Gila sih Defensive upside Dia sangat tinggi sekali Jadi gue gak akan kaget Kalau nanti memang Dia ambil di NBA Lalu dia bisa Develop his shooting Wah Jadi salah satu 3 and D terbaik nantinya Jadi Itu salah satu Slipper gue Dan yang terakhir adalah Imani Bates Kalau kalian ingat Imani Bates ini Hype banget dulu Salah satu Pemain high school terbaik Lalu of course Banyak on and off The court Problemsnya Sehingga permainan Langsung turun Hype juga turun Tapi menurut gue Kalau Bisa dapet dia Di posisi 55 56 60 I think A team should gamble On him though Jadi High Not high risk Tapi ini high reward Kalau emang dia Bisa fokus lagi Untuk main basket Dan juga bisa Kasih energy yang bagus Karena dia tahun lalu di Eastern Michigan aja Masih 19,2 point per game Dan juga 5,8 rebound per game So That's still a great Great stats Menurut gue sih Jadi semoga aja Imani Bates Bisa lah Gather himself Bisa Fokus untuk main di NBA I think he could be He could be decent He could be decent He could be A star juga sih Kalau emang dia mau sih Menurut gue So Itu adalah Sedikit time out gue Hari ini Lumayan panjang sih Kelasnya hari ini So once again Thank you so much Semuanya yang sudah nonton Secara full Semoga hari ini Lebih santai Walaupun gue ada Sedikit ngomongnya Salah-salah Belipet Maaf banget I'm excited To Saturday I'll be in Kelapa Gading Beritama Untuk teman-teman PJ lawan SM Di situ ada Uncle Ro Uncle Ro He's coming home Visiting aja sih Visiting Jakarta So I'm excited To meet him On Saturday Dan semoga juga Kita bisa set up For a Tri-Soc interview So once again Thank you so much Guys For always supporting Time out Semoga hari ini Walaupun panjang videonya Tetap video bisa tinggi Ya amin So once again Thank you so much guys Jangan lupa untuk like Jangan lupa untuk komen And jangan lupa untuk subscribe And I'll see you guys again Very soon Peace out everybody Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax